Seorang wanita diketahui sempat nekat akan masuk ke Istana Negara, Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Wanita tersebut tampak mengenakan kerudung biru, pakaian gelap dan bercadar hitam. Langsung saja wanita tersebut diamankan oleh pihak kepolisian yang berjaga. Menurut jurnalis Kompas TV, Trixie Valencia, kejadian itu terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Wanita tersebut mendekati pagar Istana. Wanita yang belum diketahui identitasnya tersebut sempat menodongkan senjata api kepada pas pampres yang tengah siaga atau berjaga. Tetapi, aksi nekat wanita tersebut berhasil digagalkan oleh petugas. Saat ini, wanita itu sudah dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, pelaku ditangkap saat melancarkan aksi menodongkan pistol ke arah anggota pas pampres yang sedang berjaga di pintu masuk Istana Negara. Menurut Latif, peristiwa tersebut bermula saat perempuan tanpa identitas itu terlihat berjalan kaki di trotoar jalan dari arah Harmoni mengarah Medan Merdeka Utara pada Selasa pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di pintu masuk Istana Negara, perempuan tersebut tiba-tiba menghampiri anggota pas pampres yang sedang berjaga. Sesaat kemudian, lanjut Latif, perempuan mencurigakan tersebut langsung menodongkan pistol ke arah anggota. Polisi Lalu Lintas yang melihat kejadian tersebut pun langsung menangkap perempuan itu dan berhasil senjata yang sedang ditodongkannya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan awal, perempuan yang belum diketahui identitasnya itu langsung dibawa Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara itu, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan bahwa saat ini perempuan tersebut masih dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik. Terima kasih telah menonton!